Dalam rangka hut kemerdekaan RI ke-78 dan hari jadi kabupaten ke-58 tahun, pemerintah kabupaten melalui Dinas Kesehatan Tanja Barat menggelar kegiatan pelayanan kesehatan gratis dan sunat masal. Kegiatan ini dipusatkan di laman Alun-Alun, Kota Kuala Tunggal. Pencanangan bulan serengkudayung ketujuan disambut baik oleh masyarakat Kuala Tunggal. Sebab kegiatan pencanangan bulan serengkudayung ketujuan dibalut dengan berbagai kegiatan pelayanan. Salah satunya terlihat dari Dinas Kesehatan Tanja Barat, yakni pada Rabu pagi menggelar kegiatan pelayanan kesehatan gratis dan sunat masal. Kegiatan tersebut disambut baik oleh masyarakat, salah satunya sunat masal gratis ini. Dalam kesempatan ini, Bupati Tanja Barat Anwar Sadat mengatakan, 2 Agustus 2023 ini merupakan pencanangan bulan serengkudayung ketujuan. Berbagai kegiatan pelayanan bagi masyarakat digelar, yakni setiap OPD yang berkaitan dengan pelayanan, wajib membuka gerai pelayanan. Sebab ini juga dalam rangka kegiatan hut kemerdekaan RI ke-78 tahun, dan hari jadi kabupaten ke-58 tahun. Salah satu pelayanan yang dapat terlihat dari Dinas Kesehatan Tanja Barat, yakni bakti sosial pelayanan pengobatan gratis dan sunat masal. Dengan harapan dapat membantu masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Melaksanakan kegiatan sunatan masal dan pengobatan gratis, ini juga dikunjungkan kepada masyarakat kita yang memang mampu, sehingga mereka dapat dikurangi kembali hidup mereka, disamping biaya hidup, kemudian sunatan. Oleh kata itu, pemerintah daerah mengadakan bakti sosial oleh vaksinatan masal dan pengobatan gratis. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tanja Barat, Zaharudin, mengatakan, kegiatan hari ini setidaknya dapat meringankan beban masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan yang pertama adalah sunatan masal, pengobatan masal, donor darah dan rumah sakit, juga ada cek kesehatan di sini. Jadi semua masyarakat kita yang berkunjung ke stan ini bisa mengadakan cek, ya, utama masalah kolesterol, asam urat, gula darah, dan periksa kesehatan lainnya itu detensi sehingga nanti mendapat penyeluhan dari dokter-dokter yang ada di stan Dinas Kesehatan Tanja Barat. Selain itu, salah satu warga yang mengikuti kegiatan sunat masal, Titi Sugiyarti, mengatakan, pada momen pencanangan bulan serengkuh dayun ketujuan, sengaja ia manfaatkan dengan melakukan sunat pada anaknya, sebab sunat tersebut gratis tanpa biaya. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan